hai 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 Ayo mobil apa dilihat key benar Oke Brai kembali lagi di Ratu are nyetir kali ini kita sedang menggunakan unit Honda Brio Satya ECVT ini kita sedang keluar dari parkiran minimarket dan posisinya posisi sulit karena posisinya blind spot jadi kita kalau lesbian nggak kelihatan apa-apa maka kita harus lihat sendela Brai terus kita belok ke kiri kita send kiri jangan langsung masuk cek spion kiri-kanan sudah aman dan berangkat hai 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 mana kalau ini mobil putih apa R3 benar oke kali ini kita melewati jalanan yang tidak bermarka posisinya adalah kita dekat di garis setengah garis tengah ini dimana ya kurang lebih itu jalan selebar ini bagi dua kecil Hai iya ini sudah pelan bapak kelihatan pelan kan kalau naik sikra kelihatan kencang segini Hai nah ini Mas Bray kalau Anda perhatikan nyetirnya cenderung ke tengah ke tengah tapi tidak menghabiskan jalan artinya mobilnya tetap di kiri tapi hanya cenderung ke tengah nanti kalau saat papasan sama mobil baru kita menghindar yaitu cenderung ke kiri hanya saat papasan kalau sudah papasan ya kembali lagi mencenderung ke tengah karena lawannya cuma sepeda motor Bray gitu dan tidak terlalu padat ya motornya Hai yang luar biasa halus banget Bray halus Hai tidak salah tidak tidak salah dia tetap menjadi Hai nomor satu saat penjualan ya penjualan nomor satu se-Indonesia loh bahkan Avan saja kalah sama ini luar biasa kalau ada yang nyebrang-nyebrang gini kita lepas gas bunyikan klakson untuk pertanda supaya dia tidak langsung ngeblom Oh yang warna putih Iya Queen mesin kanan pastikan dia keluar dari lingkar setir kita yang sebelah kiri berarti dia aman nah ini melambat karena tikungan cukup tajam tikungannya dan cukup sempit papasannya ya papasannya kalau sama mobil ya lebih lambat lagi kalau sama motor standar kita akan belok kanan tunggu sampai tikungan posisi tetap dari lajur kiri Iya benar sepian sampai tikungan kita mulai belok ini Xenia baru kayak Veloz ya hai 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 ini melambat karena ada mobil parkir kita pakai sen kanan tujuannya untuk minta jalan kemudian kita sen kiri karena kita akan belok ke kiri ini perempatan yang cukup ruwet saat di bulan puasa lalu terutama menjelang buka puasa luar biasa ini perempatan ya kita lewat jembatan ya bagus kan ini ada gerosiran cek kiri cek kanan oke berenggan sama sepeda motor nah ini kalau anda berjalan di jalan yang seperti ini sudah bermarka ini kan jalannya luas ya mungkin kalau tidak bermarka pada bisa ngambil tiga banjar ini sehingga dikasih marka tujuannya biar kita mendekali garis putih di tengah karena mau jalan ini lewatannya truk-truk besar trailer gitu ya tapi Aventunya mau jalan-jalan mau jalan-jalan jalan-jalan iya kan di sini juga bisa tapi ini ada motornya kalau di sana kan nggak ada motornya kan itu tadi jalan tol oh ini yang nyetir ibu eh nah ini kalau saya berjalan di tengah-tengah tidak mepet kiri tidak mepet kanan artinya di tengah banget di dalam lintasan kita itu malah jadi aneh bray jadi baiknya sih kita seperti ini ya posisinya mendekati garis putih di tengah gitu bray woy ada yang nyetut dong nyetutnya ke tengah banget aduh nyetut aja sampai tengah loh bukan ke pinggir lagi apalagi kita bawa mobil nah kalau kita lihat mobil kayak Toyota Veloz itu dia terlalu ke tengah makan jalan tanggung ketika tanggung di pepet sama belakangnya disodok-sodok mungkin didim mungkin dibel gitu ya maklum mungkin nggak hafal jalan ini saya melambat oh ada dua yaris yaris merah sama yaris hitam yaris lama ini ini pasang hazard ya bray supaya yang belakang itu tidak nyodok kita masih pasang hazard ini Aila putih ini Avanza Veloz yang lama ini terios baru ya normalnya orang ketika belakang begini itu harus tolat oleh bray harus tolat oleh karena kalau dia langsung masuk nggak nola-nolnya ketika ada mobil dari samping kiri dari posisi mobil biru ini tidak akan terlihat begitu bray wow ini kijang coklat yang persis kita bawa ya ini ada yang nyebrang lagi kita melambat pasang hazard biar belakang melambat sudah 3x mobil ini sudah berjalan di odometer 7600an dan belum ada suara gemlocak ya bray ini loh nambang nambang tuh nyebrangnya dimana itu tadi langsung turun ada keteknya buat nyebrang nyebrang makin nyebrang kesana iya iya tapi kalau arusnya lagi nggak bersahabat ya mencekam jalan beserta iya iya mau melewati motor tersebut karena mobil ini mungkin tidak terdengar dari pengendara motor dan juga mobil ini tidak terlihat dari spionnya pemotor maklum ya motor kan posisi spionnya itu udah di setir jadi kalau setirnya belok maka ya tidak terlihat gitu nah ini motor pinter nih lihat spion terus dia geser karena dia tahu ada saya kalaupun dia nggak geser ya saya buntutin di belakangnya gitu bray jalan yang sangat lengang ini ya karena biasanya trailer lewat sini puh macetnya panjang bray nah ini ada jalan yang bambi ada gelombang ya suaranya mulai berasa tapi bukan suara yang rusak ya tapi memang suara peredaman aspal yang kurang baik kolong ini iya itu Pajero sama Grand Meg ya Pajero ya Pajero Pajero nya nggak nganen iya posisi ragu jadi di bel supaya tidak oleng-oleng bray Pajero nya bingung bingung namanya tanggung posisi tanggung rem pasang hazard biar belakang melambat karena banyak sekali pemotor yang nyodok-nyodok mobil apa depan ini priolama betul sudah berhenti netralkan rem tangan orang orang nah ini logonya apa Mitsubishi sama apa nggak dengan Alexander sama ini Grand Meg logonya apa daihatsu kalau brio depan ini logonya apa iya iya papa juga nggak tahu itu logo apa ya kalau sudah hijau rem di lepas rem tangan gas lagi iya yang berhenti itu wah itu terios baru bingung iya iya soalnya diganti itu mukanya iya kan wah ini posisi tanggung nih lihat kiri nggak ada mobil tiba-tiba ada Honda Civic masuk itu namanya titik blind spot kita harus lihat jendela banget kalau mau lihat ada mobil atau tidak rasnya bingung mobil rasnya bingung iya bingung bingung ingin kanan apa kiri ya gitu ya pak iya mana sih yang mana yang tadi lo bingung oh tadi itu tunggu lampu merah dia ya kenapa karena kena lampu merah kayak kita sekarang kan kena lampu merah nih saya mau pindah kiri karena kita mau belok kiri tapi yang depannya bukan yang sini supaya nanti tidak motong lagi nah sudah hijau cepat sekali jadi nggak perlu pindah-pindah lagi cukup tetap di gase saja mana kijang depan ini bukan ini painter sama ya kayak kijang ya Avanza iya ini Avanza Acero oke bray jadi kurang lebih begitu saja bray semoga video ini bermanfaat bagi anda semua terimakasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye kita bila kita bila terus kiri bye 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 bye